Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dewi Adi para sakti episode 81 saat Diti mengumpulkan impis-impis kuat dari neraka Diti berkata, bawa aku kepada Sum dan Isum Moon berkata, Sum tidak akan pernah siap untuk datang ke sini dan Isum tidak akan pernah menentang keinginannya Dia akan melakukan apapun yang Sum minta dia lakukan Diti berkata, serahkan padaku bagaimana cara membawa Sum ke sini Bawa saja aku kepadanya Chan berkata, baik kami akan membawamu kepada Sum Saat itu dikritika Loka Parwati mendatangi para kritika Melihat ada wanita yang mendekat Priti berkata, saat melihatmu sepertinya kamu datang dari Gandarwal Loka Beritahu kami apa yang bisa kami lakukan untukmu Parwati berkata, aku dapat memberitahu kalian siapa yang dapat memberi nama bayi-bayi ini Keputusan terakhir ada di tanganku karena aku ibu dari anak-anak ini Sambuti berkata, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa anak-anak ini adalah anakmu Bahkan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang ke kritika Loka Dengan niat buruk dan energi negatif Jika aku berbohong kepada kalian tentang menjadi ibu dari anak-anak ini Maka aku tidak akan berdiri di sini di depan kalian Terima kasih telah mencintai mereka dan merawat mereka dengan baik Kini ibu dari bayi-bayi tersebut datang untuk mengambilnya Aku harus mengambilnya Kriti berkata, kamu adalah ibu mereka dan kami tidak bisa melakukan ketidakadilan dengan menjauhkan mereka darimu Tapi kami tidak akan bisa menjauh dari mereka Jika mereka terpisah dari kami, maka kami akan merasa ada bagian tubuh kami yang terpisah Tolong berkati kami dan biarkan mereka tumbuh dalam naungan cinta keibuan kami Beri kami kesempatan untuk menjadi ibu mereka Berwati berkata, untunglah anak-anakku mendapat kasih sayang dari dan perhatian dari ibu seperti kalian Aku punya solusi untuk masalah kalian Di mana kita semua akan merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu Dengan kekuatanku, aku akan mengubah energi enam bayi menjadi satu anak Dan sekali lagi aku akan mendetribusikan energi dari satu anak itu ke tujuh bayi Sehingga kita semua punya satu bayi masing-masing dan bisa merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu Berikan bayi-bayi ini kepadaku Aku akan membaginya menjadi tujuh bagian Mahdiwa muncul dan berkata, bukan tujuh tapi telapan Anak-anak ini harus dibagi menjadi delapan bagian Melihat Mahadewa dan Dewi Gangga muncul di sana Para kritika terkejut dan Sambuti berkata Mahadewa, apa yang kamu katakan? Mahadewa berkata, aku mengatakannya sebenarnya Kalian kritika memberikan perlindungan kepada bayi-bayi ini Tapi Dewi Gangga berjuang demi keselamatan mereka Dewi Gangga berkata apapun Yang Mahadewa katakan adalah benar Aku telah menahan energi bayi-bayi ini Aku melindungi mereka sebelum mereka mengambil bentuk tubuh saat itu Mereka hanya berupa benih Itu sebabnya aku adalah ibu mereka Bahkan aku ingin merasakan kebahagiaan dalam membesarkan mereka Kuharap aku melakukan apa yang kamu inginkan Dewi Bagaimana menurutmu apakah kritika menerima permintaan kita? Parwati berpikir keputusan mereka ada dasar ujianku Keputusan mereka akan menentukan apakah mereka mampu membesarkan anakku atau tidak Saat itu Chan dan Mun membawa Diti menemui Sum dan Isum Mun berkata, aku tahu Chan bahwa kamu tidak ingin kembali lagi ke penjara itu Tapi ada bahaya dalam pekerjaan yang diinginkan ibu Diti untuk kita lakukan Ingatkah kalian bahwa Sum telah berjanji kepada kita bahwa kita tidak akan Memberikan informasi tentang tempat persembunyiannya kepada siapapun Terutama kepada ibu Diti Ketika dia mengetahui bahwa kita menipu dia untuk mendapatkan kebebasan kita Maka dia akan membuat hidup kita lebih buruk daripada kehidupan di dalam penjara itu Chan berkata bagaimana Jika seperti Sum kita juga menjalani hidup kita di tempat rahasia Mun berkata kita akan membingungkan ibu dan ketika ibu berbelok dari jalan ini Dan mencapai tempat yang sepi maka kita akan pergi jauh darinya ke tempat rahasia Tiba-tiba terkasur muncul dan menodongkan senjatanya kepada Chan dan Mun Mun berkata apa yang kamu lakukan terkasur Kami mengikuti perintah ibu Diti Terkasur berkata bahkan aku mengikuti perintah ibu Diti berkata pergi dah terkasur Ambil Chan dan masukkan dia ke dalam penjara di neraka Penjara pasti sudah menunggunya Chan dan Mun terkejut mendengarnya Tapi terkasur dengan cepat membawa pergi Chan dari sana sebagai sandrat Diti berkata Aku tidak akan melepaskan kalian berdua dari penjara neraka agar kalian bisa menipuku Dan tinggal di tempat rahasia Aku melepaskan kalian berdua agar kalian dapat berperang demi aku Sekarang kamu akan melakukan apa yang aku katakan atau kalau Tidak, aku akan memasukkanmu kembali ke dalam penjara neraka dan kamu tahu betul Bahwa Chan siap mati untuk dibebaskan Sekarang kamu harus memutuskan apakah kamu ingin menyelamatkan nyawa saudaramu atau kepercayaanmu terhadap Sum Mun berkata kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menjadikan saudaraku sebagai tawanan Kamu juga tidak akan mengirimnya ke neraka Sebagai imbarannya aku berjanji kepadamu bahwa aku dan Chan bersama Sum dan Isum akan berperang melawan para dewa Diti berkata tentu saja Saat itu dikritika loka parwati berkata Jadi apa yang sudah kalian putuskan Haruskah aku membagi bayi-bayi ini menjadi delapan bagian Aku tahu keputusan ini sangat sulit Percayalah padaku Ini adalah pilihan terbaik Berikan bayi-bayi ini kepadaku Mendengar itu para kritika kebingungan dan berkata Tidak kami tidak ingin membagi bayi-bayi ini Jika mau maka kamu dapat mengambil semuanya Dan kamu bersama Dewi Gangga merawat enam bayi ini Kami bisa hidup tanpa mereka Tapi kami tidak akan bisa melihat mereka terbagi Jika kamu mengizinkan maka kami akan datang dan menemui mereka Tapi tolong jangan sakiti mereka dengan cara apapun Parwati berkata kalian semua sudah membuktikan bahwa seorang wanita Tidak bisa menjadi seorang ibu hanya dengan melahirkannya Wanita itu disebut juga sebagai ibu yang tanpa pamrih Karena memberikan kasih sayang Dan memahami kepedihan anaknya Dia bukan seorang ibu dengan melahirkan Tetapi dengan perbuatannya Parwati menunjukkan wujudnya yang sebenarnya dan melihat itu Para kritika terkejut dan berkata Ini kamu Dewi Tapi kenapa kami tidak bisa mengenalimu Parwati berkata Aku telah menciptakan ilusi ini untuk menguji kalian semua Agar aku bisa memastikan apakah kalian mampu mengasuh anakku atau tidak Dan kalian semua telah lulus ujian ini Sambuti berkata Dewi Mahadewa apakah kalian berdua ingin Kami menjaga anak-anak kalian Mahadewa berkata ya inilah yang diinginkan Dewi Karena dia yakin anak kami akan mendapatkan kasih sayang keibuan kalian Dan nyawanya akan terselamatkan dari iblis Karena iblis bandasur yang diutus oleh Diti Bola energi anak kami ini terbagi menjadi enam bagian Dan dengan cara inilah enam bayi ini muncul Tapi kini saatnya aku menyatukan mereka Parwati mendekati putranya lalu menggendong mereka semua Itu Parwati berkata Aku Dewi Parwati Ibu dari anak tersebut menyatukan enam bagian ini menjadi satu Kenan bayi itu kemudian menjadi satu bayi dengan enam kepala Parwati berkata dia yang mempunyai enam wajah akan dikenal sebagai Sanmuka Parwati kemudian mengambil bentuk Dewi Skandar Dan menggendong putranya yang memiliki enam kepala Terima kasih telah menonton! Terima kasih.